Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Petunjuk dalam kehidupan itu Di antara Kebutuhan hidup kita Akan menjadi prioritasnya Karena memang Kalau orang itu sudah ditunjukkan Ya tinggal jalan Kalau tidak dapat petunjuk Tidak dapat panduan Tidak dapat penerangan Ya apapun yang kita lakukan Bisa salah semua Sehingga penting Baik dalam doa kita kepada Allah maupun permohonan kita Kepada atasan kita Pimpinan kita sebagai Halifat Tumpah itu ya pimpinan Orang tua Suami atau Istri, suami atau guru kita Ini semua Semua adalah Atasan kita yang Kita harus Meminta kepadanya Memohon Atau kalau kepada Allah Istilahnya berdoa Memohon atau berdoa Nah ini semuanya juga Yang kita minta Kita utamakan adalah petunjuk Kemudian juga Membiasakan diri Kita memberi atau Memberi nasihat atau petunjuk Atau Atau Apa nanya ya Bimbingan Kepada Anak buah kita Ya mungkin Istri kita Atau Anak kita juga Sendiri Atau Kepada murid kita Kita suka memberikan bimbingan Sebagaimana Allah Juga meyakini Bahwa Hidayah adalah Otoritas Allah Demikian juga Memiliki jalan Penurus itu Hanyalah Allah Jadi Nilai Tiga Apa namanya Nilai Amali Yang harus kita Lakukan dari Kata Ihdina Syirat Al-Mustaqim ini Ihdina Syirat Al-Mustaqim ini Khususnya Untuk menjadi Ahlak kita Kepada kehidupan Sosial Darah-darah Sekalian Bapak Ayu Rahimah Gumboh Bahwa Semua Atas Kenapa Tadi Hidayah itu Penting Yang kita Minta Bukan Uang Bukan Pekerjaan Bukan Apa Tetapi Yang Bagu Adalah Memang Hidayah Atau Petunjuk Dalam Kehidupan Kepada Jalan yang Lurus Di dalam Bidang Apa Saja Jalan yang Tepat Cara Hidup Yang Tepat Yang Lurus Itu Petunjuk Untuk Mencapai Itu Memang Yang Paling Utama Dan Bagi Kita Sebagai Bawahan Sebagai Anak Sebagai Istri Sebagai Murid Sebagai Anak Buah Itu Tidak Ada Sangat Sangat Bagus Semua Atasan Kita Itu Seneng Kalau Dimintai Petunjuk Tapi Kalau Dimintai Uang Dimintai Hal-hal Yang Lain Tidak Semua Atasan Kita Senang Tidak Semua Orang Tua Kita Senang Tapi Kalau Kita Mintanya Petunjuk Petunjuk Pasti Semuanya Seneng Sehingga Kita Tidak Seludar Seludur Orang Yang Paling Sukses Jadi Anak Buah Itu Dulu Ada Tokoh Dari Nganjuk Ini Namanya Pak Harmoko Itu Kalau Mau Pidato Apa Saja Itu Selalu Selalu Mengatakan Berdasarkan Petunjuk Bapak Presiden Nah Gitu Karena Semua Mesti Petunjuk Atasannya Senang Atasan Kita Senang Orang Tua Kita Senang Allah Juga Senang Kalau Kita Minta Petunjuk Tapi Kalau Minta Yang Lain Itu Tidak Semua Senang Jadi Kita Biasakan Memang Etikanya Adapnya Begitu Jangan Peh Bisa Kita Sudah Bisa Sudah Merasa Lebih Bisa Tundak Minta Petunjuk Jangan Itu Namanya Nanti Bisa Bisa Mis Komunikasi Komunikasi Bisa Salang Surup Dan Kita Akan Terkesan Sombong Ketika Kita Menjadi Anak Buah Anak Murid Anak Benderan Istri Walaupun Kita Bisa Tetap Minta Petunjuk Pada Yang Bagaimana Benarnya Kalau Kulok Enggak Pendapat Terniki Yok Nopo Misalnya Itu Tetap Seperti Itu Etikanya Sebagai Anak Buah Memang Ayat Ini Mulai Iyak Anak Budua Iyak Anak Setain Kemarin 5678 Ini Adalah Profil Gambar Kita Sebagai Hamba Sebagai Anak Buah Yang Kemarin Yang Satu Sampai Empat Itu Memang Profil Kita Sebagai Khalifat Tumoh Kalau Untuk Diri Kita Kalau Itu Memang Untuk Ambah Posisi Dialog Antara Ambah Dan Ambanya Laini Yang Pas Posisi Hamba Termasuk Ihdinasir Talmustabimin Jalan yang lurus Itu Memang Jalan Agama Ini Syariat Agama Ini Yang lurus Maksudnya Lurus Menuju Ridha Allah Menuju Surga Menuju Kebenaran Kalau Yang Tidak Begitu Tidak Bisa Karena Akan Terpengaruh Oleh Apa Namanya Seringkali Orang Tidak Akan Melihat Tidak Akan Bisa Menuju Jalan Yang Lurus Karena Terplesetkan Oleh Syahwat Dan Wodob Oleh Keinginan Keinginan Dan Juga Oleh Emosi Emosi Kita Ada Emosi Namanya Sungkan Ada Emosi Namanya Ewo Begewo Ada Benci Ada Senang Itu Seringkali Menyerumuskan Kita Dari Jalan Yang Lurus Begitu Pula Keinginan Kita Yang Banyak Itu Seringkali Juga Menjadi Pembelok Dari Perhatian Mata Batin Kita Kepada Jalan Yang Lurus Maka Kita Selantiasa Harus Memohon Kepada Allah Untuk Ditunjukkan Ini Nah Ini Mengisyaratkan Pada Kita Juga Begitu Dalam Kehidupan Sosial Kita Sebagai Anak Buah Sebagai Bawahan Sebagai Anak Sebagai Murid Kalau Kepada Atasan Pada Orang Tua Kepada Guru Selalulah Selalulah Memohon Petunjuk Sering Sering Memohon Petunjuk Mau Melakukan Apa Saja Mohon Petunjuk Kejalan Yang Gurus Ini Penting Etika Yang Sangat Penting Sehingga Kita Menjadi Anak Buah Yang Disayangi Oleh Oleh Pimpinan Kita Oleh Atasan Kita Oleh Apa Kita Walaupun Mungkin Kalau Atasan Kita Mengendaki Kita Mandiri Kita Punya Konsep Tapi Tetap Tidak Seluntang Sundur Tidak Seludar Seludur Ini Jadilah Kita Komunikatif Jadi Anak Buah Komunikatif Jadi Bapak Buah Juga Harus Komunikatif Yaitu Suka Memberikan Bimbingan Kejalan Yang Lurus Buah Jangan Membiarkan Semua Walaupun Delegatif Misalnya Pinter Pinter Tapi Setidaknya Mengkomunikasikan Penting Sekali Mudah Mudah Ayat Ini Menginspirasi Kepada Kita Menjadi Sukses Sebagai Anak Buah Yang Baik Sebagai Hamba Allah Juga Begitu Sering Sering Kita Memohon Petunjuk Allah Ayat Ini Selalu Dibaca Kapan Saja Dimana Saja Berdoa Juga Begitu Dinasirat Al-Mustakim Ini Penting Untuk Hidupan Kita Saya Kira Demikian Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh